Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Presisi Kepada seluruh masyarakat Indonesia, pada hari ini, Jumat 17 Mei 2024 Saya, selaku kabak penuh di Fumas Polri, akan menyampaikan informasi Pertama, terkait gangguan kaktif mas tanggal 26 Mei 2024 Secara umum, tren gangguan kaktif mas mengalami penurunan sebanyak 85 kasus Atau 4,36 persen, yaitu pada hari Kamis 16 Mei 2024 Sebanyak 1.864 kejadian Dan pada hari Rabu 15 Mei 2024 Sebanyak 1.949 kejadian Rekan-rekan media, apabila dilihat dari data tren jenis kejahatan Yang menjadi catatan kepolisian Itu ada 5 kasus kejahatan Yang jumlah kejadiannya tertinggi Antara lain, pencurian dengan pemberatan atau curat Sebanyak 166 kasus Kemudian, narkotika sebanyak 153 kasus Lalu, curanmo sebanyak 58 kasus Kemudian, perjudian sebanyak 15 kasus Kemudian, pencurian dengan kekerasan atau curas Sebanyak 18 kasus Kemudian, terdapat jumlah lakal atas Yang terjadi pada tanggal 16 Mei 2024 Itu sebanyak 390 kejadian Dimana, apabila dibandingkan Dengan tanggal 15 Mei 2024 Itu sebanyak 434 kejadian Itu mengalami penurunan Sebanyak 44 kejadian Atau 10,14% Dengan rincian sebagai berikut Jumlah kecelakaan 390 kejadian Kemudian, korban meninggal Sudut ulami, korban meninggal dunia Itu sebanyak 30 orang Lalu, kemudian, korban luka berat Sebanyak 33 orang Kemudian, korban luka ringan Itu sebanyak 371 orang Dan, kerugian materi Berjumlah kurang lebih 730 juta 650 ribu rupiah Lalu, kemudian, rekan-rekan media Kasus berikutnya Yaitu terkait Kasus perlindungan anak Dan pembunuhan Yang terjadi Di kota Cerebon Pada tahun 2016 Bahwa terkait perkara Dugaan tindak pidana Pelindungan anak Dan atau pembunuhan Berencana tersebut Dimana Korban Atas nama Satu Vina Dewi Arsita Alias Vina Dan Dua Muhammad Rizky Riyana Alias Eki Saat ini Masih ditangani oleh Polda Jawa Barat Ya Dimana Baris Krim Baris Krim Pori Ya selaku pembina fungsi Atau Satuan Kerja Pembina Fungsi Yang terkait dengan Reserse Fungsi Reserse Ini telah melakukan Atau memberikan Petunjuk-petunjuk Serta arahan Ya Yang sering kita Sebutkan sebagai Jukrah Terkait Penyelidikan Dan penyelidikan Yang sedang ditangani Oleh Polda Jawa Barat Dalam kasus tersebut Jadi sekali lagi Kami menyampaikan Bahwa Perkara tersebut Masih ditangani oleh Polda Jawa Barat Demikian Informasi Yang dapat kami sampaikan Pada hari ini Dan Mari kita sama-sama Menunggu update berikutnya Ya Berita ini Bisa juga diakses Melalui website Portal Humas Pori .go.id Kemudian Media Hap Pori .go.id Demikian Ya Penyampaian dari kami Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Presisi Terima kasih atas perhatianya Terima kasih atas perhatianya Terima kasih atas perhatianya